Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tangan ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 Juni 2022 sampai tanggal 10 Juni 2022. Jadi seperti biasanya, saya akan bahas, untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video ya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini untuk minggu ini ya. Jadi bukan hanya satu video, satu video sekitar 6 sahaman ya. Jadi ada beberapa video. Untuk kesempat tangan ini saya mulai langsung dengan pertama adalah ASEI. Jadi ASEI ini dia sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Dan juga cenderung dia sideways di jalur uptrendnya ya. Jadi sideways area-nya 6.925 ya, sampai dengan 7.700 high-nya di sini ya. Nah posisi sekarang, kalau yang mau buy, boleh nggak Pak Sunar? Nah ini kalau berdasarkan garis-garisnya sudah saya berikan ya, jadi 7.250 ke atas memang boleh buy ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja tring stop-nya atau stop loss-nya di low-nya minggu lalu 7.125 dan 6.925. Yang belum punya, untuk ASEI ada dua pilihan ya. Kalau mau buy Omnigress, tunggu di area 6.450 atau 6.000 ya. Paling dekat banget sih tunggunya di 6.925 ya. Artinya buy Omnigress itu kalau dia turun di bayar 6.925, kemudian kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 6.925, kita boleh buy. Buy-nya bertap aja. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, average up ya. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Pasang tring stop-nya stop loss. Nah, di sini kalau yang mau buy high sell higher ya, pilihan kedua, itu boleh. Jadi kalau dia naik ke atasnya 7.500, boleh tambah lagi. Yang sudah punya atau mau buy up, atau average up, boleh. Atau mau buy high sell higher, silakan ya. TGPS berikutnya di 8.025. Jadi sejauh ini ASEI masih cukup bagus uptrend-nya. Nah, apakah dia bakalan turun, Pak Sunar? Ya, selama di atas Rp50 atau di atas Rp6.000 lah maksimum. Itu dia masih ada harapan ya. Tapi menurut saya sih Rp6.50 aja cukup ya. Kalau turun di banyak itu lebih baik jual dulu semuanya. Rp6.50 ya. Itu untuk weekly-nya, support resistance-nya. Kalau dari daily chart-nya di sini, area buy up weekly-nya sudah saya gambarkan di sekitar Rp6.700 sampai dengan Rp6.800 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi seperti ini ya. Dari atas naik tinggi, dan koreksi berhasil rebound. Di sana lah, sekarang kita mulai buy ya. Jadi, kalau kita buy, pasang stop loss-nya di bawahnya ya. Seperti itu ya. Dan kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil naik ke atas high-nya di sini, high-nya terdekatnya di Rp7.500 ya. Boleh buy atau tambah lagi ya. Kalau yang mau buy up, kemudian naik ke atas Rp7.600, tambah lagi atau average up, target price berikutnya di Rp7.800. Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Masih di atas MF20. Jadi masih cukup bagus. Atau kalau misalnya takut, atau nggak keburu-buru, ya tunggu aja buy on weakness ya. Buy on weakness itu perlu diingat ya. Dia koreksi, kemudian berhasil rebound bersama kita buy. Tapi kalau belum rebound, kita jangan buy. Karena kemungkinan dia masih lanjut turun ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk UNTR. UNTR ya. Uptrend-nya masih bagus, nggak pasuner? Masih ya. Ini target price-nya masih Rp35.000, masih sama. Mau buy sekarang, boleh nggak pasuner? Boleh. Pasang 3-stop-nya di mana? Kalau sudah punya, 3-stop dekat pakai acuan di sini ya. 3-1-8-7-5. Jadi yang sudah punya, pasang aja di sana. Maksimum stop loss-nya di Rp31.000. Yang mau buy on weakness, saya sebelumnya sarankan di Rp27.000, Rp3.000. Tapi berhubung dia naiknya tinggi, breakout lagi, tunggu aja area buy on weakness terdekatnya di Rp31.000 ya. Artinya kalau dia turun atau koreksi di bawah Rp31.000, kita jangan buy ya. Buy-nya kalau sudah berhasil naik atas Rp31.000. Atau sekalian tunggu di bawah ya. Rp27.000, Rp3.000.000. Ini yang bawah sendiri saya hapus ya. Kalau sudah dibanyak Rp27.000, Rp3.000.000, lebih baik jual dulu semuanya. Karena ada kemungkinan uptrend-nya sudah selesai ya. Jadi jangan sampai kita itu mau murah, tunggu terus di bawah, di bawah, di bawah terus ya. Kalau dia balik arah downtrend-nya, makin parah nanti ya turunnya. Seperti itu ya. Tapi sejauh ini uptrend-nya masih cukup kuat. Kalau yang mau buy high sell higher ya, yang belum punya, boleh ya. Naik ke atas Rp3.000.000, Rp3.000.000. Silakan buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp1.000.000, kalau mau tambah lagi atau average up, silakan tambah ya. Target price berikutnya masih tetap sama di Rp35.000.000. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya. Untuk daily-nya sudah saya gambarkan, area bind-nya di Rp30.300.000, atau Rp28.475.000. maksimum di Rp7.700.000.000 ya. Itu area buy on weekless-nya. Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. MA20.000.000 mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya MA20.000.000. Masih bisa naik lagi. Masih bisa ya. Masih bisa naik ke Rp35.000.000 ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Ini seperti anak tangga ya. Naiknya ya. Naik, terus punya sideways, breakout lagi, naik sideways, breakout lagi, sideways ya. Naik, kurang lebih seperti ini. Pakai passenger gajah di Rp35.000.000. Yang mudah-mudahan aja masih, bisa naik lagi ya. Untuk UNTR ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tapi bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya. Kalau naik, kita tambah lagi average up ya. Tapi kalau turun, jangan di average down. Pasang trading stop dan stop loss. Sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Rala-lala cukup. Berikutnya HMSP. Dia masih naik lagi Pak Sunar. Apakah ini aksi korporasi pembagian dividen ya untuk HMSP? Kita belum tahu ya. Rupusnya tanggal 9 Juni ya. Ada kemungkinan naik menjelang rapat umum menggangsaan mungkin di bidangnya dia tinggi atau gimana, ya kita nggak akan pernah tahu ya. Belum ada bocoran sesuai ini ya. Tapi yang penting di sini, selama dia bertahan di atas 1035, dia masih cukup bagus ya. Rebound-nya ya. Walaupun trend-nya secara primary trend masih cenderung downtrend ya ini ya. Ini sudah mulai rebound ke atas. Mau buy sekarang, boleh ya. Banyak bertahap aja. Naik ke atas 1120, tambah lagi. Takemas berikutnya di 1195 dan 1330. Itu untuk HMSP. Nah, dari daily chart-nya sudah saya gambarkan garis-garisnya buy on interest tunggu di area 1035. Artinya, kalau dia koreksi di bahasa 1035 ya, seperti ini ya. Dia naik, koreksi, kalau dia sudah berhasil rebound lagi, kita boleh buy ya. Nah, kalau sudah buy ya, stop loss-nya agak jauh ya, di 980 ya. Tapi kalau mau pasang di tengah-tengahnya ya, boleh aja mungkin pasang di 1015 atau 1000 ya, kalau tengah-tengahnya. Jadi, itu buy on interest di 1035. Kalau misalnya nggak dikasih, mau buy sekarang, boleh nggak, Pak Sinar? lebih baik, tunggu sekalian breakout ya. Breakout ke atas 1120 atau 1125 buy high sellayar ya. Naik lagi target price berikutnya di 1170 dan 1220. Jadi, HMSP ini belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif dan jangan terlalu takut ya. Sejauh ini memang jangka pendeknya dan menengahnya uptrendnya masih cukup bagus, MA20-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atas MA20 ya, jadi masih cukup bagus. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk tower ya. Sarana menarah sarana menarah Nusantara TPK. Jadi, emiten tower ini memang breakdown dari supportnya ya, seribu ya. Minggu lalu, dia berusaha untuk naik ke atas ribu, tapi gagal. Tapi yang menariknya di sini ya, kalau minggu ini, dia berhasil naik ke atas ribu, kalau mau buy, silakan buy ya. Buy high sellayar ya. Seperti itu ya. Kalau buy sekarang, masih tanggung ya, di antara support 920 dan resistance-nya seribu ya. Jadi, lebih baik sekalian tunggu breakout ke atas ribu, buy target terdekatnya di 1.085. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1.085, boleh tambah lagi? Boleh. Karena masih memungkinkan target berikutnya di 1.170 dan 1.225. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kalau dari daily chart-nya, ini sudah saya gambarkan juga, kurang lebih sama. Naik ke atas ribu, kita buy. Berikutnya lagi, target price-nya di 1.085. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya, boleh di sekitar area ini ya. sekitar area 1.040. Jadi, naik ke atas 1.040 tambah lagi atau average up. Target-nya 1.085. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya di 1.170. Kurang lebih sih seperti itu ya. Mudah-mudahan dia masih sukses naik terus untuk tower. Cukup ya. Berikutnya untuk power. Jadi, tower dan power ya. Hampir sama ya. Bedar. Huruf depannya 1T sama 1 jatuh lagi P. Ini dia sudah berhasil naik ke atas 715. Kalau sudah saya gambarkan garisnya ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas. Boleh buy? Boleh. Buy sekarang boleh. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 735. Tambah lagi target price berikutnya di 765 dan 815. Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 715 lagi ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi lagi di bawah 715. Kalau dia berhasil rebound atau breakout lagi boleh buyback target price-nya di 765. Ini kemungkinan masih bisa tercapai ya. 1 minggu, 2 minggu depannya. Dari daily cat-nya kurang lebih sama ya. Di sini training stop-nya di 720 atau maksimum kalau mau pasang stop loss-nya di sekitar 700-an seperti itu ya. Saya gambarkan di sini ya. Yang mau buy on weakness tunggu aja di area terdekatnya di 685 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 685 kalau berhasil rebound atau mantul ke atasnya kita barusan buy. Memang support resistance-nya untuk daily dan weekly sedikit berbeda ya. Jangan bingung ya. terserah Anda mau pakai yang weekly atau yang daily ya. Garis-garisnya untuk acuan training stop dan stop loss dan juga untuk average up. Kalau mau buy high sell higher naik ke atas 740 boleh buy atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 765 dan 800. Jadi ini uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus. Pullback dia naik lagi. Ada kemungkinan pullback lagi nggak mas? Benar ada ya. Jadi kalau takut ya tunggu aja buy on weakness di 685 atau 700 ya. Terserah nanti dikasihnya di mana. Intinya buy on weakness itu mudah banget ya. Tunggu koreksi kemudian berhasil naik atau rebound kita baru sampai. Kalau misalnya nggak sampai kena ya kita tunggu di atasnya lagi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau saudara acuanya di mana kita pasang trade stop, stop loss dan juga average up ya. Kalau berhasil naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MAPI weekly-nya di sini dia sudah breakout 920 ya. Ini kalau dia breakout ke atas 920 ditutup di atasnya. Ini kecenderungan masih bisa target price berikutnya di 1050. Mau buy sekarang? Boleh. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi ke atasnya high-nya minggu lalu 960 tambah lagi boleh target price berikutnya di 1050. Kalau dia berhasil naik lagi kira-kira bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar area ya 1100-an ya. Di sini sebentar saya paskan aja di high-nya di sini kurang lebih di area sekitar 1115 ya. Kalau dia naik lagi target price berikutnya sekitar area 1185 ya. Kurang lebih seperti itu. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Masih ada peluang untuk breakout lagi? Ada ya. Apalagi kalau enemy sudah selesai sudah masuk era enemy yang mudah-mudahan aja bisnis mall-nya masih bisa lanjut ke atas ya. Ini weekly chart-nya support resistance-nya. Kalau dari daily chart-nya kalau mau tunggu buy on interest tunggu di area 880 aja ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 880 kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout atau naik lagi ke atas 880 atau tunggu di bawah sekitar 820 sampai 815 ya. Artinya kalau seperti ini ya. Nyantuh kemudian dia berhasil rebound disanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertap aja. Kalau misalnya gak ada kasih ya kita bisa buy high-sell higher ya. Jadi naik ke atas 960 high-nya dari 3 Juni ya. Atau naik ke atas 965 garis saya ya. Boleh buy atau tambah lagi target price berikutnya di 1010. Kalau misalnya ternyata Pak Sunan masih bisa naik lagi target price berikutnya di mana ya. Ini saya gambarkan kurang lebih sekitar area ini ya. Saya gambarkan ada 2 garis aja ya. 1095 kemudian di tengah-tengahnya disini ya kurang lebih sekitar 1055 itu target price-nya ya. Jadi kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up boleh ya. Ini kecenderungan memang masih konsolidasi walaupun minggu lalu sempat breakout tapi penutupannya di bawah 935 ya. Jadi belinya bertahap aja kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up atau bayi hasil air atau kalau takut ya tunggu aja bayi unilis di area 880 atau 815. Jadi bayinya itu kalau sudah berhasil ribbon atau mantul kita bayi. Kalau belum ribbon ya kita jangan bayi dulu ya. Ya kurang lebih cukup ya. Mudah-mudahan lancar. Seperti biasanya yang baru saja kenal channel Sun Profit jangan lupa subscribe like nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa seperti biasanya saya doakan selalu semuanya yang paling penting adalah jaga kesehatan ya. Doa saya adalah semuanya selalu sehat damai dan sejahtera selalu. Ya saham itu kalau naik turun ya biasa aja ya. Yang penting kita disiplin pasang trade stop dan stop loss dan juga kalau dia sudah berhasil ribbon atau mantul kembali kita boleh buy back ya. Yang penting kita jangan sampai stress kesehatan tentu harus dijaga ya. Karena bagaimanapun juga ya aset termahal itu sebenarnya adalah kesehatan kita ya. Jadi percuma kalau kita trading dapat uang banyak atau investasi dapat uang banyak tapi kalau kesehatan tidak terjaga ya percuma akhirnya membuang uang ya untuk pengobatan ya. Seperti itu ya. Jadi itu doa saya selalu sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih banyak.